Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan buat Roti gulung Double coklat Nah, double coklat Lapisan luarnya coklat Dalamnya juga coklat banget Ini kalian bisa lihat Dan kita akan gunakan Satu metode pembuatan roti Apakah itu? Ikuti aja tutorialnya sampai selesai Sebelumnya jangan lupa like subscribe Nyalakan lonceng aktifnya Juga komentar Langsung aja ya Kita gunakan Ini bahan pulis Bahannya kalian bisa lihat pada layar Ataupun deskripsi Untuk caranya kalian bisa lihat Nanti di bagian akhir Satu sendok ragi, butter atau margarin Kemudian garam Gula pasir Lalu susu bubuk Coklat bubuk Dan air hangat Nah, kita gunakan Tepung protein tinggi Sekarang kita campurkan dulu Tepung dan bahan pulisnya Untuk bahan pulis Bisa kalian lihat nanti ya Di akhir Bagaimana cara pembuatannya Dan kita tuangkan Air yang hangat Karena kita tidak mengulen Ataupun menggunakan mixer Lalu masukkan gula pasir Lalu masukkan gula pasir Kemudian Ragi instan Jadi ragi instannya Tidak banyak Karena di dalam pulis tadi Kita gunakan juga sedikit Atau sejumput Aja Ragi instan Susu bubuk Dan masukkan garam Kemudian kita aduk Sampai tercampur Seperti ini Nah, kalian bisa sih Terus aduk aja Menggunakan spatula Atau alat pengaduk Tapi kalau Mama Ji Lebih senang mengaduk Atau mencampurnya Menggunakan tangan Jadi Lebih menjiwai Lebih meresapi Dan lebih menghayati Seperti itu Semakin dekat Dengan adonan Rasanya ya Nah, setelah tercampur Tidak ada lagi Tepung yang kering Kita masukkan Butter Atau margarinnya Boleh kalian menggunakan Butter Margarin Atau mentega Yang pasti Hanya beda Pada rasa Aroma Ya kan Kalau butter Tentunya Karena mengandung lemak Itu lebih enak banget Jadi konsistensinya Seperti ini Agak melekat-lekat Tidak masalah ya Ini akan kita isratkan Selama 20 menit Nih Setelah 20 menit Kita bagi Menjadi 2 bagian Ini Masih Belum kalis Dan Masih terlihat Kasar ya Taburi Papan kerja Dengan Terigu Secukupnya Aja Nah Ini Kita Folding Caranya Seperti ini Dilipat balik Membentuk Bulatan Sekarang Sudah Tidak terlalu Merekat Kemudian Kita bulatkan Oh ya Satu ya Pesan Mama Eji Jika kalian ingin Mencoba Atau membuat roti Ini Dengan sungguh-sungguh Kalian Jangan hanya Melihat Saja Secara Visual Tapi Kalian Juga Harus Mendengarkan Audio Visual Mama Eji Tutorialnya Juga Di Deskripsi Tapi Tidak Hanya Sekedar Membaca Deskripsi Karena Tentunya Tidak Selengkap Jika Kalian Melihat Dan Mendengarkan Tutorial Pembuatannya Nah Sekarang Setengah Bagian Lagi Untuk Yang Berwarna Coklat Atau Rasa Coklat Jadi Kita Tuangkan Bertahap Aja Coklat Bubuknya Nah Seperti Ini Adonannya Lunak Tapi Tidak Masalah Karena Nanti Kita Tambahkan Dengan Bubuk Coklat Gunakan Scraper Untuk Membantu Caranya Kalian Bisa Lihat Terus Kita Campurkan Sampai Tercampur Rata Ini Masih Belum Jadi Terus Kita Campurkan Sambil Menuangkan Sedikit Demi Sedikit Coklat Bubuk Nah Menggunakan Scraper Ini Sangat Membantu Sekali Karena Adonannya Emang Belum Kalis Dan Masih Lunak Seperti Ini Terus Kita Bulatkan Setelah Semua Coklat Bubuk Tercampur Taburi Sedikit Papan Kerja Dengan Terigu Lalu Kita Bulatkan Seperti ini Kita Satuin Aja Sekarang Akan Kita Proving Selama Satu Jam Atau Sampai Mengembang Dua Kali Lipat Seperti Ini Sudah Sangat Mengembang Waktu Pengembangan Sebenarnya Tergantung Suhu Jadi Yang Pasti Sampai Dua Kali Lipat Itu Ketempel Sedikit Yang Putih Ke Coklat Tidak Masalah Tutup Dulu Adonan Coklat Sekarang Kita Akan Bentuk Dulu Adonan Yang Putih Kita Beri Lagi Kopan Kerja Dengan Terigu Ini Caranya Mudah Banget Dan Mengasihkan Karena Benar Benar Tidak Menggunakan Tenaga Yang Banyak Karena Kita Tidak Mengelen Tadi Kita Istirahatkan Aja Atau Kita Proving Ini Kita Pipihkan Membentuk Persegi Panjang Seperti Ini Bisa Bolak Balik Kalian Pipihkan Memipihkan Adonan Ini Sambil Membuang Udara Atau Gas Yang Terjebak Di Dalamnya Juga Menghasilkan Adonan Yang Lebih Halus Nah Sekarang Kita Gunakan DCC 100 gram Yang Diparut Coklat Batangannya Diparut Kasar Aja Letakkan Memanjang Pada Adonan Kemudian Lipat Gulung Memanjang Seperti Pipa Tuh Kalian Bisa Lihat Aja Gimana Caranya Terus Kita Padatkan Ini Adonan Putih Terasa Lunak Ya Tapi Tidak Terlalu Melekat Juga Kalau Ada Melekat Juga Paling Sedikit Aja Kemudian Jangan lupa Dicepit Rapat Dan Taburi Lagi Terigu Papan Kerja Dengan Sweet Terigu Untuk Menghaluskan Adonan Seperti Ini Agar Nanti Kalau Kita Letakkan Pada Wadah Tidak Terlalu Melekat Juga Kita Letakkan Dulu Pada Loyang Yang Udah Dialasin Dengan Baking Paper Atau Baking Mat Ini Sambil Kita Rapikan Sekarang Lanjut Ke Bagian Yang Coklat Jangan lupa Taburi Sedikit Dengan Terigu Dan Sama Ini kita Pipikan Lagi Pipikan Memanjang Kurang Lebih Ukurannya Sama Dengan Adonan Yang Putih Atau Yang Pertama Tadi Seperti Ini Sudah Halus Dan Gelembung Udaranya Sudah Pecah Sudah Keluar Kemudian Letakkan Pada Bagian Tengah Adonan Putih Dan Jepit Kedua Pertumbuhan Ujung Rapatkan Padatkan Ujung Atas Dan Ujung Bawah Juga Oke Sekarang Kita Gulingkan Dulu Ini Juga Agak Melekat Tapi Tidak Melekat Melekat Banget Beri Bedak Aja Adonannya Kita Bedakin Seperti Itu Bedakin Tipis Dengan Tepung Terigu Kemudian Kita Letakkan Di Loyang Lagi Dan Ini Akan Kita Istirahatkan 5 Menit Di Dalam Kulkas Di Chiller Bukan Di Freezer Gunanya Agar Nanti Saat Kita Bentuk Itu Tidak Terlalu Lunek Nah Setelah 5 Menit Nih Ini Dia Sudah Sedikit Aja Kokoh Akan Kita Sope Menggunakan Silet 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 Lebih Rekomen Banget Ya Karena Ini Sayatannya Sangat Tajam Merapi Tuh Langsung Tersope Karena Dia Selain Tajam Juga Tipis Ya Kalau Pisau Itu Kan Masih Agak Tebel Jadi Kita Guratkan Ini Juga Tidak Sampai Menembus Kelapisan Yang Putih Kurang Lebih Setengah Senti Sampai Pada Permukaan Adonan Yang Coklat Nah Final Proofing 45 Menit Atau Sampai Mengembang Dua Kali Lipat Seperti Ini Tuh Kalian Bisa Lihat Hanya Bagian Coklat Ya Yang Tergores Atau Bisa Terlihat Sedikit Bagian Putih Tapi Tidak Terlalu Banyak Kan Kita Olesi Dengan Kuning Telur Seperempat Kuning Telur Aja Gak Banyak Agar Tampilannya Lebih Cantik Jangan Lupa Saat Ini Oven Sudah Kalian Panaskan 15 Menit Dengan Suhu 170 Derajat Celcius Kali ini Mama Eji menggunakan Oven Tangkering Jadi Kalian Boleh Menggunakan Oven Tangkering Atau Oven Listrik Atau Oven Gas Untuk Oven Tangkering Kita Gunakan Api Sedang Cenderung Kecil Ini Nanti Racknya Bisa Kalian Pindah Ke Atas Ke Bawah Jadi Disesuaikan Aja Kalau Oven Listrik 170 Derajat Celcius Jadi Ingat Kalian Harus Mengenali Karakteristik Oven Masing Masing Sambil Menunggu Rotinya Matang Kita Beralih Cara Pembuatan Bahan Pulis Nah Khusus Untuk Bahan Pulis Pada Resep Roti Double Coklat Ini Kalian Gunakan Setengah Resep Dari Resep Yang Tertera Jadi Kalau Mameji Buat Sekaligus Ini Untuk Dua Kali Pemakaian Sejumput Teragi Instant Kemudian 100 Milliliter Air Dingin Disini Mameji Menggunakan Tepung Protein Tinggi Cakra Tapi Yang Curah Cakranya Kita Gunakan 10 Sendok Makan Atau 100 Gram Terigu Protein Tinggi Nih Boleh Merk Apa Aja Sih Jadi Ingat Untuk Satu Resep Ini Kita Gunakan Setengah Saja Kalau Kalian Mau Buat Langsung 100 Gram Seperti Ini Nanti Dipakainya Setengah Bagian Saja Sisanya Bisa Disimpan Keterangannya Nanti Bisa Kalian Lihat Pada Layar Nah Setelah Itu Kita Aduk Perlahan Jangan Terlalu Kencang Ngaduknya Agar Fermentasinya Terjadi Secara Perlahan Pokok air Raginya Sejumput Aja Sedikit Aja Kemudian Kita Tutup Dan Kita Diamkan Di Suhu Ruang Selama 16 Jam Jika Lebih dari 16 Jam Sampai 24 Jam Kalian Harus Simpannya Di Kulkas Ini Mameji 16 Jam Aja Nah Kesokan Harinya Atau Setelah 16 Jam Seperti Inilah Penampakan Bahan Pulis Tuh Banyak Gelembung Gelembung Udaranya Udah Terlihat Ini Wanginya Harum Sekali Bukan Wangi Asem Tapi Wangi Roti Yang Khas Kalian Bisa Lihat Ini Teksturnya Lunak Tapi Glutennya Sangat Terbentuk Dengan Banyak Seperti Ini Jadi Yang Kita Gunakan Setengah Bagian Aja Oke Nah Sekarang Rotinya Udah Mateng Seperti Inilah Penampakannya Kalian Bisa Lihat Seperti Apa Ini Seperti Ulat Bulu Yang Gede Roti Sobek Sobek Bisa Roti Sayat Bisa Seperti Ini Roti Gulung Wall Bread Wall Double Coklat Juga Bisa Jadi Banyak Nama Untuk Roti Ini Nah Seperti Ini Dia Udah Mateng Udah Kecoklatan Oh Iya Ini Gak Perlu Lagi Kalian Olesi Dengan Butter Atau Margarin Tapi Kalau Mau Diolesi Juga Gak Masalah Jadi Permukaannya Itu Agak Lebih Kokoh Dibandingkan Bagian Dalemnya Dalemnya Lembut Sekali Nih Gak Perlu Lagi Diolesi Dengan Butter Karena Dengan Kuning Telur Tadi Udah Sangat Mengkilap Sekarang Kita Coba Potong Dulu Kita Potong Menyerong Sesuai Alurnya Nih Kalian Bisa Lihat Tuh Sangat Lembut Dan Empuk Disini Serat Panjangnya Tidak Terlihat Karena Mama Iji Tidak Menyobek Serat Panjang Itu Akan Terlihat Jika Kalian Sobek Kalau Sobek Sayang Nanti Bentuknya Tidak Beraturan Jadi Kita Potong Seperti Ini Tapi Untuk Keempukannya Dicemin 100% Dan Penggunaan Bahan Pulis Ini Sebagai Pengganti Dimana Kita Tidak Menggunakan Bahan Pengepuk Roti Seperti Bread Improver Bread Conditioner Ataupun Telur Tapi Hasil Roti Tetap Empuk Dan Bisa Bertahan Awet Lebih Lama Kurang Lebih Empat Hari Ini Masih Lembut Asalkan Kalian Juga Stimpan Di Tempat Atau Wadah Yang Tertutup Lebih Dari Itu Karena Kita Tidak Menggunakan Pengawet Tentunya Akan Berjamur Oke Sampai Disini Dulu Resep Kita Hari Ini Semoga Bermanfaat Bertemu Lagi Di Resep Mameji Berikutnya Thank you For Being With Me Today Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh